Ijra, kemana kau akan membawa aku? Orang-orang Eropa datang kesini untuk mencari apa yang tidak mereka punya. Karet, kopi, pala, cengkeh, tembaka untuk pabrik-pabrik mereka. Mereka juga mencari pelabuhan-pelabuhan hangat untuk mengambil hasil kita sepanjang tahun. Sejak pangeran di Penogoro, lebih dari 70 tahun, kita tidak memiliki seorang pengimpin. Mari kita bersama-sama melakukan perlawanan atas ketertinggasan. Agar semua rakyat Tusantara tidak lagi dipandang sebagai seberang empat manusia. Ada 30 juta orang Jawa, hanya ratusan yang lulus sekolah. Kalian-kalian yang akan menjadi lokomotif dari jutaan masyarakat melalui gerbong-gerbong ini. Menuju masyarakat yang lebih baik. Melayu-Nesia atau Indonesia? Menurut Tuhan, apakah nama tanah ini, Tuhan Cokro? Khus, kalau VOC menghasilkan 180 juta hudun setiap tahun, berapa yang sudah dihasilkan sampai saat ini? Sebuah bangsa hanya dapat dibentuk dari kemanusiaan. Kemanusiaan yang nantinya akan mempersatukan kita semua, Tuhan-Tuhan. Kalau sampai kamu lahiran, laki-laki tidak nyedul raini ini, jangan bilang bahwa dia menghormati keluarga menunggu semua. Aku ingin jadi kabuk putih, berbunga saat musim kering, dan bisa digunakan untuk membuat mental dan kasur untuk anak-anakku. Buruh adalah politik. Jangan salah dengan gagasan-gagasan yang datang ke tanah ini, dan bahaya adalah cara-cara keselamatan penggarafannya. Di dunia baru ini, ada orang-cara seperti Cokro Aminoto. Cokro itu kebalik, saya bilang, saya tidak akan menghormati. Kau yang besar masuk kampung, Tuhan. Ini pertanda buruk, ini jam malam. Aku mengerti, Nuraputrikulara. Kalau tanah ini punya pemerintahan sendiri, siapakah aku? Apakah aku termasuk peribumi? Saya, Agus Salim, akan hijrah bersama seorang Cokro Aminoto. Pemerintah hijrah belanda tidak menginginkan kalian bersatu. Karena kalau kau jawab dan Tiongwa bersatu, maka subur tanah ini. Hanya ada satu cara untuk berhijrah. Setinggi-tinggi ilmu, sepintar-pintar siasat, dan semurnya mau ditahui.